Warga di Garut, Jawa Barat tewas tenggelam di pantai selatan saat mengambil umpan yang jatuh dari perahunya. Sementara itu, dua warga jatuh ke sungai hingga tewas saat menonton pemancing di Jonggol Bogor. Jasad kedua warga pun ditemukan tersangkut di dasar sungai. Tim Sargabungan akhirnya menemukan jasad Eris Abdi Hamzah di kawasan pantai Palawah, Cetut Santang, Garut, Jawa Barat. Warga Cibalong Garut ini hilang tenggelam saat memancing ikan di tengah laut pada Kamis siang. Menurut saksi mata, korban sengaja terjun dari atas perahu untuk mengambil umpan yang terjatuh ke laut. Setelah sempat berenang beberapa meter, korban yang berprofesi sebagai guru pun hilang saat gelombang tinggi menghantam tubuhnya. Tubuh korban pun dibawa petugas ke puskesmas terdekat untuk di visum. Sementara itu, dua warga yang merupakan paman dan keponakan jatuh ke sungai Cikarang, desa Singasari, Jonggol, Kabupaten Bogor pada Jumat siang. Menurut saksi mata, kedua korban diduga terpeleset di tebing sungai saat menonton warga memancing. Tim SAR dan warga pun langsung melakukan pencarian dengan menyisir sungai dan menyelam. Setelah tiga jam, jasad kedua korban pun ditemukan tersangkut di dasar sungai. Kedua jasad korban langsung dievakuasi ke RSUD Cilengsi lalu diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Tim Liputan CNN Indonesia